Halo guys, kali ini saya mau berbagi ilmu tentang alat musik yang sering saya mainin yaitu alat musik Kong Ahian, ingat ya Kong Ahian bukan Tehian, jadi beda antara Kong Ahian, Tehian, Sukong untuk penjelasan itu nanti saya akan terangkan lebih lanjut selamat menikmati ya dari yang paling bawah nih ini ada batok atau kelapa ya ini kurang lebih diameternya saya 8,5 ya kurang lebih segitu terus ini ada dua senar ini kuda-kuda kalau direbab namanya tumpang sehari ini ini ada buat mic nih ketempelan nah batoknya belakangnya saya kayak gini nih kelihatan nggak? tuh ukirannya kayak gini tuh terus dibawahnya ada penahan dia bisa pakai kulit bisa pakai apa aja yang penting biar senarnya ini biar senarnya ini nggak tembus kelihatan nggak? si senarnya ini jadi tajam kan kalau di stem itu tinggi terus bisa masuk ke sela-sela ini nih kalau nggak dipakai ini di gunanya buat ini terus ini ada finetuner namanya finetuner sama kayak biola itu kalau misalkan ketinggian atau kurang tinggi bisa diputar disini sedikit jadi nggak harus ke atas nah ini ada yang disebut stem-an ada yang bilang stem-an ada yang bilang uliran ini ada dua ya ini yang bawah yang bawah ini buat senar 1 nada E yang atas senar 2 nada A nah ini juga teknik teknik cara muternya juga bisa dilihat ini ke depan beda sama yang atas tuh kalau yang senar 1 dia ke depan kalau senar 2 dia ke belakang kita lihat dari posisi mainnya begini tuh terus ini pakai kayunya kayu maple panjangnya kurang lebih ini 74 cm ya ini yang saya pakai kayak gini kurang lebih segitu kadang ada yang 75 cm ada yang lebih lagi 76 cm atau bahkan kurang 73-72 gitu tapi saya pakainya segini tuh lalu disini ada ukiran nih kayak gini kotak-kotak bulat-kotak bulat gini tuh selang-seling ini jaraknya 2 cm terus ini stem-annya atau puliran ada yang disebut kayak gitu ini disini variasi sih ya ini kembang ada yang obeng terus panjang dari sini kesini kalau ini kurang lebih 13 cm ini juga gesekan ini ini dulu katanya dari buntut kuda kalau dulu mungkin kalau sekarang kan memang udah canggih gitu buntut kuda susah dicari juga nah ini pakai milo nih senar pancing gitu terus ini pakai bambu panjang gesekannya nih kurang lebih nih dari ujung sini ke ujung sini 63 cm lalu teknik menggeseknya juga diperhatiin nih si posisi ininya gesekannya itu ke depan kalau si main tuh cuma kalau saya style saya sendiri pribadi seringnya dikebelakangin gitu sama aja sih tergantung penyamanan tuh tinggal diputer aja nah kalau bisa ini menggeseknya jangan ke atas atas dia harus tetap stabil di atas batok tuh gimana kalau ke atas atas nih jadi suaranya kurang maksimal gitu ngebulet beda kan kalau sama dibawah tuh nah untuk stemmen stemmen kong ahian itu senar satu senar satu senar depan senar satu ini yang depan nih yang ini nih yang sebelah sini senar dua yang ini saya pakai senar gitar senar satu sama senar tiga untuk stemmen nya nada E dan nada A jadi kalau misalkan ada pemain biola disini gak usah bingung sama ini jadi senar satu sama senar dua di biola juga sama eh sama A untuk lebih lanjutnya kita bermain di nada dasar D sama dengan D dulu itu jadi kalau untuk pemain gesek yang lain gitu pemain biola khususnya pasti udah tau penjarian dua sama dengan D itu kayak gimana tinggal di terapin aja tinggal posisinya aja kok kalau biola mainnya miring kalau ini mainnya duduk gitu tegak ini kayak gini kayak gini oke mungkin itu dulu buat mereview alat musik kong ayan ini nanti selanjutnya saya kasih tau tutorial buat mainnya thank you yang terima kasih selamat menikmati Terima kasih.